Halo semuanya, balik lagi dengan aku, Steffi Santa di Fashion Q&A. Fashion Q&A adalah tempat di mana kamu bisa nanya berbagai hal tentang fashion sampai dengan styling tips buat dijawab oleh Tim Goga. Oke pertanyaan pertama, gimana biar keliatan fashionable tanpa keliatan terlalu tua atau seksi? Yang pertama, know your age, identity, and personality. Soalnya nggak semua tren yang ada itu cocok buat kita, jadi kita nggak harus coba tren ini, coba tren ini, coba tren ini. Kalau emang nggak cocok, sebaiknya nggak usah dilanjutin. Misalnya kayak sepatu stiletto, itu kan identik dengan wanita yang dewasa banget. Kita sebagai anak remaja tuh nggak harus pakai sepatu stiletto hanya gara-gara kata orang itu bisa bikin kaki kita jenjang. Padahal kita masih anak kecil. Oke, yang kedua, never put too much makeup. Sebenarnya untuk kita yang masih di usia remaja ini, natural makeup kayak dewy finish itu udah cukup. Sisanya kalau emang kita pengen keliatan lebih wah dari dandanan kita yang biasanya, tinggal tambahin aja warna lipstick yang mungkin kayak warna merah berberry yang lebih gelap, atau warna coklat ala-ala Kylie, coklat kabua-abuan. Terus yang ketiga, kita harus tahu the right styling juga sih kalau nggak mau kelihatan terlalu seksi. Misalnya nih kayak ada beberapa item yang lagi nge-trend dan kita suka, tapi kita nggak mau kelihatan terlalu seksi, kayak spaghetti dress. Spaghetti dress nih, sebenarnya kita udah seneng banget nih, soalnya cantik banget kan kalau dipakai. Tapi kalau dipakai kayak gini aja, kita bakal kelihatan terlalu dewasa, karena detailnya yang terlalu terbuka. Buat mengatasinnya, kita bisa nge-styling dress kita yang bertali satu ini dengan daleman lengan panjang. Jadi kita masih bisa tetap pake dress ini sesuai dengan trend, dan kita juga suka, tapi kita masih kelihatan sopan. Tuh, ya kan? Nggak terlalu tua, nggak terlalu seksi, tapi on trend. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua, gimana kak cara nentuin model celana jeans yang cocok dengan bentuk kaki kita? Mungkin kita bisa mulai dari paha ke bawah. Pemasalahan yang pertama itu biasanya kita yang punya paha besar. Buat kita yang punya paha besar, lebih baik kita pilih celana jeans yang berbahan stretch. Kalaupun celana yang nggak berbahan stretch, kita bisa coba nih beberapa jeans, kayak misalnya relax fit jeans. Dari namanya aja udah relax, jadi dia potongannya itu longgar di bagian paha, jadi paha kita itu bisa bergerak dengan bebas, tanpa harus kayak ketekan waktu kita pake skinny jeans. Atau kita bisa juga coba white leg pants dan kulot. Sebenarnya white leg pants dan kulot itu nggak jauh beda, cuma beda dari segi panjangnya aja. Intinya kedua jenis celana ini tuh sama-sama longgar di bagian paha sampai ke bawah. Jadi paha kita yang besar itu bakal tersamarkan. Kita juga bisa coba flare jeans, model flare yang kayak lurus di bagian atas, tapi melebar di bagian bawah. Flare jeans ini juga ada yang panjang banget sampai mata kaki, ada juga yang crop. Nah, buat kita yang punya paha besar tapi kakinya juga pendek, kita bisa banget coba si flare jeans ini, tapi pilih yang potongannya crop. Kulot juga masih bisa sih sama white leg. Pokoknya anything crop buat kita yang berpaha besar dan berkaki pendek, itu pas banget kita pake. Terus buat yang berbadan kecil alias petit, biasanya kan kakinya tuh pendek-pendek yang pasti selalu ngerasa pengen keliatan lebih tinggi. Nah, kita bisa coba celana crop. Mirip dengan permasalahan sebelumnya, kita bisa coba celana crop apa aja sih, kayak skinny crop, mom jeans crop, flare jeans crop. Pokoknya yang potongannya itu gak sampai mata kaki deh, kayak potongan nanggung gitu, itu namanya crop pants. Sebenernya masih banyak banget permasalahan yang bikin kita pusing kalau milih celana jeans, tapi untuk saat ini kita cuma ngebahas sampai permasalahan kaki. Next-nya mungkin kalau ada yang punya pertanyaan lebih mendalam lagi, mungkin dari segi shape, your body shape secara keseluruhan, itu bisa banget drop-nya di komen nanti. Intinya sih untuk ngedapetin celana jeans yang pas buat kita, emang gak bisa gampang, kita harus rajin banget nyoba ke toko sini, toko sana, itu namanya butuh perjuangan sih. Intinya jangan berhenti nyoba cari celana yang pas buat kamu. The problem is not on your body, jangan langsung ngerasa rendah diri, the problem is to find the right fit for your body. So your body is not the problem. Oke, pertanyaan ketiga, kasih tips dong cara maduin leather jacket biar tetap kelihatan cool, tapi gak kelihatan terlalu maskulin. Oke, leather jacket ini emang identik dengan pengendara bermotor. Kalau kita pakai leather jacket, pasti kelihatannya tuh kayak gagah perkasta terlalu cowok. Nah, kita bisa nih bikin penampilan kita kelihatan lebih casual, tapi gak maskulin dengan leather jacket, yaitu dengan cara combine leather jacket kita dengan sesuatu yang kontras. Kontras dari maskulin apa? Feminity kan? Nah, kita tinggal gabungin aja tuh leather jacket kita dengan sesuatu yang feminine kayak dress. Jadi, kontrasnya itu justru bikin kita kelihatan makin stylish dan fashion forward. Untuk look yang kedua, kita bisa juga nih kelihatan lebih casual dalam leather jacket dengan nambahin celana denim. Denim kan semua pasti pada tau tuh, identik banget tuh dengan yang namanya casual look. Tambahin aja baju kaos. Jadi kayak santai-santainya dapet, casualnya dapet, stylishnya juga dapet, statementnya juga dapet. Kalau mau kelihatan lebih edgy lagi nih, kita bisa ganti sneakers dengan sepatu block heels. Kan itu bisa banget tuh kita coba biar gak kelihatan terlalu dewasa, tapi juga kelihatan rapi gitu. Intinya, pede aja dengan apa yang kita pakai. Kalau kita suka, pakai aja, coba terus sampai kita nemuin style yang pas buat kita. And that's it for today's fashion Q&A. Semoga kalian puas dengan jawaban yang aku kasih. Kalau masih ada pertanyaan lagi, kalian bisa langsung aja drop your comments below. Jangan lupa juga klik like dan subscribe. Bye!